Kuliner Kelan Udang Conggah khas Kabupaten Lamongan banyak diburu konsumen berkat ramuan bubu rempah yang diakini mampu meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Meski lokasinya tersembunyi di pinggir Bengawan Solo, tepatnya di Dusun Kalanganyar, Desa Jatirenggo, Kabupaten Lamongan, warung kuliner Kelan Udang Conggah atau Galah tetap ramai di serbu pelanggan. Pasalnya cita rasa dari Kelan Udang Conggah dengan kuah kuning asam pedas ditambah manisnya daging udang conggah membuat gairah makan pelanggan meningkat. Selain itu, ramuan bahan rempah tradisional diakini para konsumen mampu meningkatkan imunitas tubuh di masa pandemi COVID-19. Para pelanggan yang datang selain dari Lamongan juga berasal dari luar daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Lampung. Warung berkonsep masakan desa di pinggir Bengawan Solo sengaja didirikan untuk membangkitkan ekonomi desa di tengah pandemi COVID-19. Selain menu Kelan Udang Conggah, warung ini juga menyediakan masakan lainnya seperti botok kepala manyung, Kelan kepiting, dan belut goreng sambal pedas. Sementara ini yang jadi trendsetter masih conggah. Conggah? Iya. Kenapa bu kok milih menu Kelan Conggah ini? Yang kita jual disini konsepnya desok. Desok. Jadi kita menjual cerita rasan desok, suasana desok. Ini belum lama sih Pak, masih satu bulan setengah. Satu bulan setengah. Gimana? Dari mana jadi? Pengunjungnya sementara ini paling jauh dari Lampung. Lampung. Minggu kemarin dari Lampung. Karena meniap TikTok, meniap medsos, tertarik. Satu porsi Kelan Udang Conggah dihargai mulai Rp30.000 hingga Rp120.000 per porsi. Dalam sehari, pengelola mengaku bisa menghabiskan Udang Conggah sebanyak 30 kg hingga Rp130.000. Omset dari penjualan yang didapat mencapai Rp15.000.000 hingga Rp25.000.000 per hari. Dari Lamongan, Solhiul Huda, Metro TV.